Jambi Audio Jungle Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu Terkhusus masyarakat kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi Siang hari ini saya sengaja ke pondok pesantren Aryat Yang ada di jalan R.A. Kartini atau jalan 8 Kelurahan Wirto Agung, kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebu Untuk melihat dari dekat terkait perkembangan ataupun situasi di pondok pesantren Aryat Yang hari ini di asuh oleh Ustadz Mufti Mubarok Terkait masalah ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol Terkait perkembangan daripada pondok pesantren Aryat Yang hari ini sudah memiliki dua jenjang sekolah Yaitu SMP Islam Terpadu dan SMK Terpadu Mari sama-sama kita dengarkan paparan bersama sang Ustadz Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Siang hari ini sengaja Mas Jamani datang ke sini tau Pak Ustadz Saya lihat beberapa tahun ini memang tidak pernah ke sini Ini saya lihat semakin hari semakin bagus Dan anak-anak juga nyaman untuk belajar sepertinya Cerita sedikit Pak Ustadz Tentang pendiriannya ini pertama sehingga sampai sebesar ini sekarang Pak Oh ya Alhamdulillah sebenarnya pesantren Aryat ini ya berdiri ini Dulu dari aspa pikir aja Pak Ustadz Jadi dulu itu kita ngajar madrasah ya kan Di musyola kemudian kita pikir itu madrasah itu dari TK sampai lulus SD nanti selesai Nanti anak itu masuk SMP sudah entah sholatnya gimana agamanya gimana selesai Kayaknya itu mindset orang itu belajar agama itu SD sampai lulus SD Setelah itu belajar yang lain Maka pikir kita itu bagaimana ya Allah Anak-anak ini bisa melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi dalam urusan agamanya Kemudian untuk hari ini sendiri Pak Ustadz Yang saya lihat kan bukan hanya setingkat SMP tetapi ada tingkat lanjutan ini Ini untuk SMP-nya SMP apa kemudian lanjutannya lanjutan apa Pak? Oh ya SMP-nya SMP Islam Aryat Kemudian lanjutannya SMK Islam Terpadu Aryat Untuk jurusannya sendiri kan SMK itu pakai jurusan ya Pak Ustadz Itu jurusannya apa aja Pak? Jurusannya satu tata niaga itu Pak Sama Tata niaga itu membentuk anak-anak itu bagaimana disamping paham agama Tafakovidin tapi juga bagaimana terampil dalam urusan berniaga Karena sebenarnya 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah ada dalam perdagangan Seperti yang mana konsep Islam Nah kita lihat pandangan itu sehingga kita arahkan anak-anak itu bagaimana terampil dalam berusaha Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi S.A.W. Sahabat-sahabat Nabi yang sukses dengan perniagaan Untuk SMK sendiri saya dengar-dengarkan bukan tertinggal dengan SMK-SMK lain yang ada di Provinsi Jambi Pak Informasinya katanya maju nih SMK ini Pak Oh ya SMK kita ini ya Alhamdulillah tahun 2000 berapa ya UN, UN terakhir itu kan Kita peringkat dua seprovinsi nilai tertinggi Nantinya ya walaupun masih sederhana Tapi dalam hal nilai anak-anak itu Kadang belajar malam juga bukan belajar sekolah tapi ngaji Tapi Alhamdulillah Allah berikan kemudahan sehingga untuk nilai tertinggi seprovinsi Jambi itu peringkat nomor dua Kabupaten nomor satu Iya Kemudian Pak untuk SMK kan baru jurusannya niaga tadi Apakah ada wacana untuk membuka jurusan baru lagi Pak untuk SMK? Tahun ini sudah kita mulai yaitu jurusan multimedia Artinya di samping kita berniaga tapi juga wawasan luas untuk mengetahui masalah teknologi Sehingga anak-anak tidak buta teknologi Terakhir Pak Ustadz Ini sepertinya kan selain anak-anak itu belajar SMP Islam Terpadu juga SMK Apakah anak-anak itu mau duduk di sini atau pulang Pak? Ya ada sebagian yang pulang dan kebanyakan memang mondok di sini Sehingga waktu itu memang full itu Pak SMK ya Oleh dari sebelum sholat subuh, habis subuh kemudian waktu belajar formal Di dalam formal itu sendiri juga ada penekanan dalam hal agama Artinya jamnya banyak yang untuk pendidikan agama Sore malam juga kita tata dengan pendidikan-pendidikan agama Itu saja Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya Sama-sama Sukses selalu untuk ariadnya Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi tempat-tempat anak Untuk memimpin bangsa dan negara Termasuk dalam agama Islam Pak ya Amin Demikian saja Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!